Yuk, mari kita bangun berdiri dan sama-sama mau ketemu Tuhan. Mari, Nung Kudus. Mari, Nung Kudus, beracara. Mari, Nung Kudus. 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 Menerima kuasa. Nung Kudus. 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 Kami semua datang menyembahmu Kudus, 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 lakulah Amat semasa memujukmu Kudus, 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 lakulah Amat semua datang menyembahmu Kudus, 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 lakulah Amat semasa memujukmu Kudus, 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 lakulah Amat semua datang menyembahmu Kudus, 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 lakulah Amat semasa memujukmu Kudus, 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 lakulah Amat semua datang menyembahmu Kudus, 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 lakulah Amat semua datang menyembahmu Kudus, 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 lakulah Amat semua datang menyembahmu Kudus, 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 lakulah Amat semua datang menyembahmu Kudus, 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 kudus Sampai selama datang menyembahmu Sampai kau layang Semau kau layang Yang kau kudus, 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 kudus Kudus, 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 kudus Sampai selamanya Sampai kau layak Yang tersebut mulia Dan ini kita dilakukan Yang dikujudkan Sampai selamanya Sampai kau layak Yang tersebut mulia Dan ditimikan Di lalu Dan dikujudkan Sampai selamanya Sampai kau layak Yang tersebut mulia Dan dikujudkan Diakukan Dan dikujudkan Sampai selamanya Sampai kau layak Yang tersebut mulia Dan dikujudkan Dan dikujudkan Dan dikujudkan Dan dikujudkan Sampai selamanya Sampai selamanya Sampai selamanya Sampai selamanya Terima kasih 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 Yang ieten terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih deuxman Ada sih gambarnya di mana? Di otak. Artinya dari yang gak ada. Jadi ada. Tapi kalau pada waktu ilham atau ide sebuah desain baju itu ketika itu muncul di kepalanya dan dia gak percaya. Dia gak mau melakukan apapun. Dia cuma sambil lalu. Gak jadi apa-apa, Suka. Ketika kita memvisualisasikan mengatakan ini jadi. Di gambar itu jadi. Caranya gimana, Suka? Kalau kau dengar iman Tuhan. Kalau kau dengar remah yang dari Tuhan. Kalau kau dengar remah yang dari Tuhan. Kalau kau dengar janji Tuhan. Percaya, ikut janji. Sudah setiap kali ada adonan buatan buat saya. Kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Saya ngomong, yes, sudah terjadi. Saya sudah dipakai ke bangsa-bangsa. Jalan. Langkah. Cari teman di luar negeri. Ancak ngobrol. Sampaikan pesan Tuhan. Sampaikan iman Tuhan. Engkau dipakai Tuhan. Buat bangsa-bangsa. Engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Aku sudah diberkati Tuhan. Aku sudah terima. Mulai berjalan. Itu iman. Bukan artinya, iya. Diberkati. Tapi aku tetap gak ada. Itu bukan iman. Mana? Mana? Mana berkat Tuhan? Mana mengenapan janji Tuhan? Mana? Itu bukan iman. Itu orang yang mimbang. Kalau Tuhan ngomong Tuhan akan memberkati Tuhan. Caranya gimana? Kok kayaknya gak mungkin? Mama-bapakku miskin. Kakekku miskin. Nenekku miskin. Kakek moyangku semuanya. Nenekku nyonggu. Semuanya miskin. Itu bimbang. Itu gak punya iman. Itu noise. Jangan dengeri. Dengarkan Tuhan saja. Tuhan katakan. Aku akan dipakai Tuhan. Aku akan diberkati Tuhan dengan kekayaan. Amin. Jangan saja. Itu namanya iman sudah. Mari sudah lanjutkan firman. Jangan kita baca. Egan ke-8 saudara. Egan ke-8 sampai 10 saudara. Semua orang yang berdua hati tidak akan kenal dalam hidupnya. Sembilan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya rendah atau tinggi. Aslinya. Rendah. Tapi Tuhan berkata. Baiklah yang keadaan yang rendah. Bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ternyatanya rendah. Tapi imannya berkata. Tinggi. Artinya. Jangan terpengaruh dengan situasi ini. Jangan terpengaruh dengan situasi sekitarku. Jangan terpengaruh dengan apapun yang di sekitarku. Percaya saja. Tuhan mampu mengangkat kau. Tuhan mampu mengorbitkan kau. Tuhan mampu merupakan hidupmu. Tuhan mempunyai revolusikan apapun dalam hidupmu. Percaya saja. Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Tuhan bisa kerjakan. Kalau kau percaya. Kau akan lihat kuasa Tuhan. Sudah siap buat hidup kita. Sudara. Ayat yang terakhir. Dan orang kaya. Karena kedudukannya yang rendah. Sepiakan lenyap. Seperti bunga rumput. Karena matahari terbit. Dengan panasnya. Yang terik. Dan melayukan rumput itu. Sehingga kugurlah bunganya. Dan hilanglah semaraklah. Demikian juga lah halnya orang kaya di tengah-tengah. Segala usahanya. Ia akan lenyap. Orang kaya. Lenyap. Ini kolonya keras loh. Bukan akhirnya kalau anda punya uang saat ini. Kau diberkataan kau punya banyak uang. Engkau akan lenyap. Engkau akan lenyap enggak. Yang kaya dimaksud dalam bahasa ini. Sudah bahasa aslinya. Ada orang yang bergantung. Dan orang yang mengandalkan kekayaannya. Adalah orang yang menganggap dirinya lebih hebat. Lebih kaya lebih hebat dari orang lain. Itu orang yang kaya yang dimaksud kelima Tuhan ini. Jangan pernah menganggap diri kita lebih. Jangan pernah menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Kita akan lenyapkan. Setiap kita pasti diberkati Tuhan. Kalau ketika waktunya tiba-tiba engkau diberkati Tuhan. Jangan pernah menganggap engkau lebih hebat. Jangan pernah menganggap engkau lebih dasyat. Lebih kuat dari orang lain. Mari saudara. Saya berdoa kita semua mengerti pesan Tuhan malam ini. Jangan pernah menyerah. Apapun yang engkau sedang alami. Kesusahan apapun. Pencobaan macam apapun. Jangan menganggap itu sebagai penderitaan. Tapi anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Saya berdoa malam ini. Dimanapun engkau berada. Jemaat Big Miracle Church. Dengarkan suara Tuhan. Bahwa engkau akan diorbitkan diri. Promosi Tuhan yang naikkan Tuhan. Tapi kau harus lewati ujian. Ketika kau lewati ujian. Kau harus tekun menjalannya. Ketika kau tekun. Kau akan lihat buahnya. Buahnya adalah engkau akan tidak berkekurangan. Dalam segala apapun. Dan ingatlah satu hal. Ingat satu hal. Yang penting buat hidupmu. Ingat. Bahwa kita harus terus minta hikmat dari Tuhan. Engkau yang kurang hikmat minta. Hikmat Tuhan. Mintanya gimana? Dengan iman. Iman itu apa? Percaya. Dasarnya. Percaya kau sudah menerimanya. Kalau kau bilang aku minta hikmat. Percaya kau sudah punya hikmat. Sudah diberi ketika kau minta. Ketika kau sudah percaya dan melihat. Itu akan jadi lebih dukung. Dan ketika itu jadi. Engkau naik ke tempat yang lebih tinggi. Jangan pernah lupa diri. Jangan pernah sombong. Jangan pernah menganggap diri lebih kuat. Jangan menganggap diri lebih hebat. Tetap punya kerendahan hati. Tetap punya kerendahan hati. Amin. Sudah jangan pernah menganggap diri kita rendah. Kita sedang diongitkan. Dinaikkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat. Firman Tuhan yang kau bagikan malam ini Tuhan. Saya mengucap syukur buat berkat firmanmu Tuhan. Tuhan mari Tuhan taruh hati kami mengerti. Bahwa semua pencobaan yang kami sedang lewati. Yang akan kami lewati. Semuanya akan mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Apapun yang kau berikan masalah. Proses yang kau berikan buat hidup kami. Kami ingin menyambut dengan bahagia. Karena itu waktunya kami naik level. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kau baik Tuhan. Berkati umatmu Tuhan. Dalam nama Tuhan. Saya berdoa. Dan semuanya percaya katakan. Amin. Sudara. Ada berhubungan yang saya mau sampaikan kepada sudara. Yang pertama. Minggu depan. Tunggu pengumumannya. Kalau semuanya oke. Maka minggu depan kita akan ibadah. Secara langsung tidak pakai online streaming. Sudah kangen loh sudara. Saya mau ketemu sudara. Saya mau ketemu sama semua sudara yang biasa datang di Big Medical Church. Kita mau kumpul lagi. Makan bareng lagi. Dan kita mau memuliakan. Dan makan film antuan bersama lagi. Amin sudara. Karena itu. Kemumumannya sudara. Kemungkinan besar. Minggu depan. Krabas Bebe sudah usai. Minggu depan kita bisa ibadah bersama sudara. Sudara. Ingat. Setiap pagi jangan lupa. Kita masih harus berdoa. Buat Indonesia sampai ada pemulihan. Sampai ada keajaiban besar. Kebangkitan lawatan besar. Terjadi buat bangsa kita Indonesia sudara. Sudara. Pengumuman yang berikutnya adalah hari selasa besok sudara. Akan ada zoom class meeting bersama dengan pendeta Arunaul Jolukito. Dan heranagunya akan ada ibu incipto sudara. Dua hari ini akan ada dua hari yang luar biasa. Kayak itu nanti akan ada pengumuman di WA Group. Ada linknya. Ada juga meeting ID-nya. Ada data. Ada masuk. Tidak usah bayar. Semua free. Kita mau sediakan yang terbaik. Selama kita harus. Mungkin ada beberapa isolasi diri. Ada cuma di rumah saja. Kita mau sediakan makanan firman Tuhan yang terbaik. Sudara dari awal hamba-hambat Tuhan. Semua hamba-hambat Tuhan dipakai. Tuhan luar biasa. Semua orang yang selalu konsisten melayani Tuhan dengan ajaib. Nah itu sudara anda harus ikuti Zoom Class Meeting. Oke sudara besok Senin ada. Kalau saya gak sih gak tahu. Mungkin ada ibadah selangsung. Mungkin juga akan ada streaming. Jadi udah tahu sudara tapi sepertinya ibadah langsung. Dengan ibu incipto. Datang. Kalau kadang ada jadi streaming. Jangan ketinggalan sudara di AOC. Oke sudara kita sudah selesai. Kita mau berikan persembahan. Siapkan persembahan anda. Saya percaya ketika kau memberi. Kau akan kau sedang menerima. Apa yang kau berikan. Itu akan datang nyampe ke Tuhan. Dan Tuhan akan membalas memberkati kita. Oke sudara saya juga undang. Semuanya angkat tanganmu. Saya undang semuanya angkat kedua tanganmu. Dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dengan semua kelimpahan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kalau menampak Tuhan tidak ada kekurangan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kesialan. Semua orang yang mendengar streaming ini. Jemaat Bimblilipce. Semua diberkati Tuhan. Dalam kesehatan. Gamai sejahtera. Sukat setelan dari Tuhan. Melimpah-limpah. Meluap-luap dalam hidup anda semua. Dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima juga persembahan yang kami berikan. Biar persembahan menjadi hidup bayar harun yang naik. Padamu Tuhan. Berkatilah kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Tetap hidup dengan Tuhan. Nempel sama Tuhan. Sebab dia Tuhan. Gembala kita yang baik. Tuhan Yesus berkati.